Warganet dibuat takjub dengan aksi sederhana seorang tukang siomai di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Pedagang siomai ini terekam CCTV secara sigap menggendong balita yang sedang sendirian di teras pinggir jalan. Si kecil yang langkahnya masih belum tegas ini nyaris menuju ke jalan raya penuh kendaraan kencang, tanpa ada siapapun yang mengawasi. Tak ada yang perlu dikhawatirkan. Setelah memastikan si kecil menjauh dari jalan raya, sang tukang siomai segera menuju pintu depan untuk menyerahkan si kecil ke keluarganya. Aksi ini lantas memicu takjub warganet. Keluarga si kecil pun memviralkan hal ini sambil tak henti mengucapkan terima kasih. Beberapa hari kemudian, sang tukang siomai tampak kembali mengedarkan dagangannya di kawasan rumah si kecil. Kesempatan ini segera dimanfaatkan pihak keluarga untuk memberi apresiasi lebih. Di hari itu pula, keluarga si kecil membeli habis seluruh dagangan sang tukang siomai dan membagikannya ke keluarga besar serta tetangga. Tak lupa, pemilik akun TikTok at Ayas Underskores menyebutkan lokasi mangkal si tukang siomai baik ini dan mengajak keluarga untuk belanja siomai di sana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.